selamat datang di channel atli riri saya riri aku jadi hari ini saya sedang berada di salah satu tempat di daerah bsd di kumulo dan yang spesial tuh sebenarnya karena di kumulo ini sekarang lagi sedang berlangsung sebuah pameran atau exhibition yang memang diprakarsai oleh salah satu biro arsitek muda yang cukup terkenal ya saat dan exhibition ini kebetulan diselenggarakan cukup panjang dan dengan video ini mudah-mudahan ini bisa terdokumentasi dengan baik kita bisa lihat seperti apa exhibitionnya dan purpose dari exhibition ini seperti apa mudah-mudahan kalian terinspirasi oke yuk kita mulai masukkan halo 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 Halo, aku Jane Vy, Director of Seniman Sinti Mitra, produknya namanya Sandey, dan ini Helen. Halo, saya Helen, saya adalah principal architect dan interior designer dari Seniman Ruang. Nah itu dia, Helen ini adalah suatu principal architect dari Biru Seniman Ruang yang tadi saya bilang. Jadi ini konsultan muda yang mungkin sekarang lagi naik daun juga ya. Amin. Banyak projeknya. Banyak-banyak projeknya dan inspiratif banget. Dan mereka berdua nih yang menginisiasi exhibition ini ya. Selain exhibition juga kalau gak salah ada art installation, produk art juga, dan macem-macem ya. Mungkin Jane Vy bisa ceritain gitu. Apa sih A Beautiful Mass Exhibition ini? Ya, A Beautiful Mass Exhibition ini dibuat sebenarnya pertama-tama untuk menjelaskan instalasi yang telah kita buat, which is A Beautiful Mass yang ada di Kumulo. Instalasi ini sebenarnya diperuntukkan, ditujukan untuk para ibu, terutama ibu-ibu yang baru melahirkan ya gitu. Banyak para ibu yang mengalami struggling gitu ya di masa-masa awal-awal mereka dan beradaptasi menjadi seorang ibu. Kenapa dinamakan A Beautiful Mass? Karena perjalanan seorang ibu itu sometimes it's beautiful, sometimes also it's a mess. Tapi dua-duanya menjadi sebuah rangkaian atau sebuah harmoni yang menurutku itu bisa kita embrace gitu. Bisa kita appreciate gitu, as a beauty and a mess gitu, as a beautiful mess gitu. Dan harapan kita dengan adanya instalasi dan ekshibisi ini kita bisa mengempower self-love untuk para ibu di luar sana. Wow, misinya sangat mulia ya ternyata ya dan cukup dalam gitu. Tapi ini kemas dengan ekshibisi yang mungkin inspiratif kali ya buat semuanya. Tapi di sini kita udah bisa lihat ya ada beberapa ekshibisi yang dikolaborasikan juga nih, Jen, dengan beberapa desainer termasuk saya. Iya betul. Sama di sisi situ ada apa tuh namanya kalau di situ? Iya kalau di sana, sisi sana itu kita ngobrolin tentang motherhood. Tapi di sisi sini selain motherhood kita juga ngobrolin tentang mother earth. Jadi kita meng-appreciate juga bagaimana para desainer itu bisa berkontribusi untuk environment. dengan meng-upcycle produk-produk dari kain bekasnya Sunday gitu. Berkolaborasi dengan fold di sini ya. Dan installation sendiri pun pas lagi kita desain ya, dari kita pun juga kita berusaha untuk memanfaatkan the materials yang nggak kepake. Jadi waste materialsnya lain Sunday itu. Jadi semua yang kita pakai di sini adalah waste material dari yang kita punya gitu. Makanya kita berusaha jangan pake yang baru. Jadi dari semua pahit lainnya ini, ini semua dari waste. Dan juga pedesal-pedesal ini juga semua dari waste. Dari waste MDF. Iya. Karena kita ada petition. Oh, Natalnya juga. Oh, semuanya ya? Iya. Upscycling ya? Betul. Jadi ini pun berusaha jangan sampai udah upcycling terus buat sampah lagi. Jadi ini bisa dicopotin nanti bisa dipasang lagi kalau sampai Natal tahun depan. Gitu. Jadi bisa gampang simpan lalu bisa gampang di-arrange juga. Jadi kita juga mengambil produk-produk yang juga sejalan dengan filosofi dari A Beautiful Mask itu sendiri. Jadi teman-teman saya waktu itu diajak sama Jenvi memberikan ide ya untuk salah satu sebuah konsep gitu yang bisa upcycling si material seandainya ini. Iya. Selain saya ada siapa lagi Jen? Ada, jadi dari berbagai macam bidang. Ini ada Mas Diri buat For The Pot. Iya. Lalu juga Mas Diri arsitek. Soal abis itu dari Tutu. Tutu itu dia adalah post-graffiti artist. Jadi biasanya bikin grafiti-grafiti. Lalu ada juga Nonita dari Purana Fashion. Lalu sebagian situ adalah Ong Cheng Kwan, Bodiman Ong yang Lighting Designer. Lalu bagian sini adalah Dendio dan Laladaya. Dendio itu interior. Laladaya itu adalah Tekstil Designer. Dan yang terakhir adalah Sandi Karman, itu ada Graphic Designer. Oke, kita sekarang ke bagian motherhood. Iya, jadi untuk ekshibisi motherhood ini kita juga berkolaborasi sama fotografer Carol Conchoro dari Bali. Jadi Carol itu sempat mengambil gambar dari banyak mothers yang baru melahirkan. Dan foto-foto dia itu jujur banget gitu. Jadi nggak cuma... Biasanya kan foto-foto pas happiness-nya doang sama anaknya. Iya, ngeliat sih bahagianya. Iya. Nah, tapi kalau Carol itu dia sempat ngefoto beberapa pengalaman para ibu. Waktu lagi kesusahan juga. Lagi exhausted, lagi baby blues gitu. Lagi berjuang gitu ya. Lagi berjuang. Dan ini salah satu contohnya nih mungkin yang ini. Dia sempat foto seorang ibu yang baru melahirkan sesar. Dan dia foto scars-nya. Banyak banget ibu yang ngerasa gagal gitu. Karena dia ngelahirin sesar. Padahal it doesn't mean that you're failed gitu. It's something you can embrace gitu. Jadi... Dan banyak banget gitu. Ada ibu yang lagi kecapean juga. Nggak baru sempat tidur siang-siang gitu. Karena semalaman begadang gitu. Jadi... Banyak banget foto-fotonya yang I think very touching ya. Untuk beberapa ibu yang ngalamin hal yang sama gitu. Dan juga kita kolaborasi sama Type Perfect. Type Perfect itu copywriter. Jadi dia yang bantu untuk bikin si puisi-puisi ini gitu. Tapi puisi ini sebenarnya kita kumpulin dari cerita para ibu gitu. Yang real story. Curah tanda ya. Iya. Dan juga kita sempat ngumpulin beberapa keywords juga dari para ibu. Untuk ngejelasin bagaimana journey mereka sebagai seorang ibu. Nah jadi keywords itu tertuang di dalam instalasi gitu. Ini dari tadi ngomongin installation. Terus kayaknya setelah ada sini kita langsung lihat installation-nya ya. Iya. Siap kalau gitu. Nah ini dia art installation-nya yang diceritain dari tadi nih. Jadi ini apa nih ceritanya nih Alan? Ya jadi sebenarnya karena kita berkolaborasi dengan Sundae. Kita pengen menggunakan juga material-material Sundae ke dalam art installation kita gitu. Ini instalasi mengenai motherhood gitu. Dimana kalau kita lihat ada satu hiperbolik form nih di tengah. Iya. Ini sebenarnya interpretasi dari rahim ibu gitu. Yang dianyam dari kain-kain bekasnya roller blind Sundae. Oke. Nah dianyamnya oleh bioliving gitu. Kalau kita lihat teksturnya juga sebenarnya kita interpretasi dari tekstur organ manusia. Gitu. Jadi kita bikin something yang organic gitu. Di dalam sebuah badan transparent. Which is kalau kita lihat si glass-glass partition ini tuh dari Sundae dan juga blinds-nya juga dari Sundae. Gitu. Nah ini di Blinds Blind Sundae juga tertulis banyak keyword yang tadi aku sebutin. Tentang motherhood yang kita kumpulin dari para ibu selama 6 bulan. Gitu. Jadi aspirasi yang dia alami. Alami. Kita tuangkan di dalam, kita print di dalam blinds ini gitu. Oke. Nanti ini bisa ditutup, bisa terbuka juga. Gitu. Kalau sore ini bisa dibuka partition-nya sehingga ini bisa cross ventilation ya. Ya. Adara bisa masuk. Dan kita sengaja bikin dia naik terus turun lagi. Karena kita pengen seakan-akan orang masuk kesini tuh mereka kayak ada di dalam rangkulan ibu gitu. Lagi digendong seorang ibu gitu. Jadi orang-orang juga bisa masuk duduk-duduk disini. Bisa sambil menikmati instalasi. Tapi juga sekaligus bisa sambil shopping. Karena di dalam sini kita gunakan juga art installation ini sebagai retail. Untuk produk-produknya vault demi bumi. Dan brown house gitu. Produk-produk sustainable. Waduh, luar biasa ya. Filosofi dari instalasinya lumayan dalam ya ternyata ya. Jadi kalau cuma melihat doang, nggak dengerin story-nya Helen kayaknya kurang dapat gitu ya. Ekshibition itu untuk menceritakan itu. Soalnya di mana tahu story-nya. Jadi bisa menikmati the installation lebih dalam lagi. Iya. Mungkin mau masuk ke dalam. Yuk, kita rasakan ruangnya ya. Ini space-nya berapa kali berapa nih? Ini sebenarnya kecil ya. 3x3. Oh, sebenarnya 3x3 ya. Ini kalau kita lihat di lantainya juga kita menggunakan material bekas juga. Which is dari acrylic waste. Di char. Acrylic? Oh. Acrylic waste di char. Jadi kayak semacam teraso. Makanya dia warna-warni kan gitu. Iya, iya. Kita ambil acrylicnya yang warna-warni. Nah kalau malem-malem, lampu-lampu di sekeliling ini tuh bisa nyala. Dan nyalanya dimming gitu. Oh. Jadi bisa ada kayak breathing efeknya gitu. Iya, iya. Kayak hidup gitu ya. Berdetak gitu ya. Itu menginterpretasikan there is a life inside the room. Iya. Jadi ada something breathing di dalam rahim ibu ini. Gitu. Nice. Sangat dalam ya, teman-teman ya filosofinya. Tapi dikemas dengan karakter bangunan yang kelihatannya mewakili zaman gitu ya. Mungkin mewakili eranya gitu ya. Ini jadi satu representatif dari motherhood tadi. Yang dialami oleh generasi keluarga muda atau ibu-ibu muda zaman sekarang. Iya. So, what's next nih? Dari Gen V dan Sunday nih. Dengan ekshibition ini nanti akan ada apa lagi? Untuk kedepannya, kalau ada ekshibition lagi sih semangat banget sih membentuk ekshibition seperti ini. Jadi, balik lagi ada value, ada makna, ada kebersamaan. Itu kayaknya lebih apa ya? Lebih bermakna ya. Lebih berarti ya. Lebih berarti ya. Dan impact-nya mungkin akan lebih besar gitu kan. Betul. Meskipun impact mungkin nggak langsung. Cuma secara-cara jangka panjang pun juga kayaknya tuh jauh lebih bagus sih. Iya. Betul. Dan aku juga belajar banyak banget dari Cijen gitu ya. Ngelihat cara dia membuat sebuah ekshibition gitu. Semangatnya ya. Sampai akhirnya bisa berjalan gitu. Sampai bisa exposure-nya bagus banget gitu. Kesana kesini, koneksinya. Aku tuh jadi nggak ngelihat dari kacamata aku sendiri doang gitu. Tapi juga ngelihat, oh bagaimana cara orang lain membuat ini gitu. Jadi kolaborasi ini tuh, I learn so much sih gitu. Iya, me too, me too. Iya. Mudah-mudahan mungkin next year udah bisa kita create sesuatu yang lebih lagi ya. Betul. Dari impact ekshibition ini gitu. Betul. Pasti seru sih kalau bareng-bareng. Kan kalau di luar negeri itu ada Biennale. Seru banget kalau kita punya juga di sini. Waduh. Ini mungkin nanti sesi selanjutnya kita nggak berada. Iya. Oke kalau gitu. Thank you, Genvi. Thank you. Halo, Helen. Sama-sama. Makasih. Dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat teman-teman. Memang tadi seperti saya bilang ini spesial banget kita kesini. Karena ini bukan yang biasa-biasanya kita bikin gitu ya kontennya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi apa ya. Bisa membuat sesuatu yang baru lagi buat teman-teman untuk bisa dapat inspirasi gitu. Gara-gara kayak gitu. Terima kasih banyak semua udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke. Itu penting. Bye-bye. Thank you, bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. selamat menikmati